Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zusantelai. Fungsi terumbu karang dalam kehidupan manusia dan ekosistem laut sangatlah banyak. Terumbu karang termasuk dalam jenis filumidaria kelas Antozoa yang memiliki tentakel. Kelas Antozoa tersebut terdiri dari dua subkelas yaitu Hexacoralia dan Octocoralia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul yakni morfologi dan fisiologi. Hewan ini memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa serta dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui. Fungsi terumbu karang dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Manfaat terumbu karang bagi ekologi maupun ekonomi sangatlah besar dan beragam. Jenis manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat diidentifikasi menjadi dua yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat terumbu karang langsung Terumbu karang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, batu karang, pariwisata, wisata bahari. Melihat keindahan bentuk dan warnanya, selain itu, terumbu karang juga bisa berfungsi sebagai objek penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Manfaat terumbu karang tidak langsung Sedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan terumbu karang tidak langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut, serta sebagai sumber keanekaragaman hayati. Habitat terumbu karang Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa jenis terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya. Namun terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan Zusantelae dan tidak membentuk karang. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya terutama suhu, salinitas, sedimentasi, eutrofikasi dan memerlukan kualitas perairan alami pristine. Jenis-jenis terumbu karang, selain memiliki banyak manfaat, terumbu karang juga memiliki banyak jenisnya dalam ekosistem. Jenis terumbu karang dibedakan berdasarkan kemampuan produksi kapur, bentuk, letak, dan zonasi. Terima kasih telah menonton!